Alhamdulillah akhirnya penyaluran PKH dan juga bantuan sembako dimulai lagi, ya cair lagi untuk penyaluran PKH maupun program sembako bagi KPM yang menunggu pencairannya hingga hari ini. Oke, daerah mana yang akan mencairkan mulai besok dan akan berakhir di tanggal 8 Desember? Apakah bersamaan dengan penyaluran PLTL Nino? Oke, Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, catat jatuhnya dengan baik agar Anda tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Saya ucapkan bagi Anda yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih dan juga bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada siapapun agar kedepannya channel Inspirasi Oktara bisa semakin luas lagi dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah akhirnya cair kembali untuk penyaluran bantuan PKH maupun program sembako. Tentunya bagi KPM yang bantuannya ini masih belum cair juga. Dan kita ketahui bahwa untuk penyaluran bantuan pangan non-tunai atau program sembako dan juga PKH ini masih terus berlanjut, masih terus bertermin, hingga untuk tujuan tercapai ya, hingga kuota PKH 10 juta dan juga kuota bantuan program sembako sebesar 18,8 juta KPM seluruh Indonesia, semuanya sudah terpenuhi, maka jika semuanya sudah terpenuhi, kuotanya sudah cukup, maka otomatis bantuan PKH maupun PUMT di tahun 2023 akan ditutup. Nah, karena memang penyalurannya masih belum tuntas 100%, maka bagi Anda yang belum cair tetap harus bersabar untuk menunggu dan terus mengecek status Anda di DTKS. Oke, kita ketahui bahwa ada pencairan di tanggal 23, Alhamdulillah masuk, yaitu untuk daerah Sumatera Selatan, dan akhirnya ya, ini masuk, yaitu untuk komponen Balita dan juga komponen SD, seperti itu. Lalu juga di tanggal 24-nya di daerah Lombok Tengah, ya Kabupaten Lombok Tengah, ketika cek, Alhamdulillah PKH sudah ada saldonya, jadi seperti itu. Selanjutnya, di hari ini, ya di hari ini masuk juga pencairan untuk PKH, yaitu dari daerah Idicut, daerah-daerah Aceh ini ya. Oke, sebesar saldonya LAP 587. Ya, selanjutnya kemarin juga ada yang masuk juga akhirnya kerasa yang dapat PKH, ya biasanya hanya dapat BPNT murni. Nah, ini ada KPM tambahan, ya mengisi kuota yang telah keluar dari DTKS tentunya, tanggal 27, yaitu dengan pencairan sebesar, ya saldonya masuk 1.300.000, diambil 1 juta rupiah. Ini Universitas Widya Dharma, antara yang ada di Klaten atau yang ada di Pontianak, ya mungkin bisa dikonfirmasi ini. Nah, untuk kemarin yang setelah akhirnya bisa mengerasakan PKH ini tentunya adalah KPM pengganti dari KPM aktif yang sebelumnya ini tercoret dari DTKS karena mengalami masalah. Misalkan penghasilan keluarganya sudah di atas UMP, mungkin ada yang sudah non-komponen, ada yang ditidak layakan oleh daerah, maka secara otomatis untuk mengisi kekosongan kuota ini akan dicarikan pengganti melalui DTKS yang tentunya memenuhi syarat, ya, KPM yang memiliki komponen tertentu. Nah, Alhamdulillah akhirnya setelah tanggal 20 November yang lalu, saya mengumpan kepada Anda bahwa ada penyaluran launching, ya, di Kabupaten Banyongi, Jawa Timur, dan hanya dilakukan oleh tiga kecamatan, termasuk kecamatan dampingan saya, yaitu Kalipuro. Nah, setelah mendampingi KPM melakukan penyaluran yang dilakukan oleh PT POS Indonesia yang tentunya saat itu dikunjungi langsung oleh Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR, akhirnya Alhamdulillah hari ini saya kembali bisa mengabarkan kepada Anda, ya, setelah, ya, beberapa hari, hampir sembilan hari, ya, tidak, sembilan hari, hampir sepuluh hari tidak mengabarkan kepada Anda terkait informasi bantuan sosial. Akhirnya, Alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa mengabarkan kepada Anda bahwa ada jadwal pencairan kembali, yaitu untuk PKH maupun program sembako yang penyalurannya dilakukan oleh PT POS Indonesia. Dan perlu Anda ketahui, yaitu di kesempatan kali ini saya akan mengumumkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, akan dimulai besok hari Rabu tanggal 29 dan akan berakhir di tanggal 8 Desember. Oke, langsung saja ya, saya akan bacakan jadwalnya. Langsung untuk tanggal 29 November, hari Rabu, ada beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Sili Ragung, ada kecamatan Pesanggaran, ada kecamatan Tegel Sari, dan ada kecamatan Bangurejo. Jadi, Sili Ragung, Pesanggaran, Tegel Sari, dan Bangurejo. Empat kecamatan akan launching mulai besok, ya, serentak. Lanjut, di tanggal 30 November, ada kecamatan Kali Baru, ada kecamatan Glenmore, ada kecamatan Genteng. Dan di tanggal 1 Desember, ada kecamatan Lecin, ada kecamatan Gelagah, ada kecamatan Giri. Nah, untuk tanggal 2, tanggal 3, tanggal 2 dan 3, hari Sabtu dan Minggu ini libur, yaitu dimulai lagi hari Senin, tanggal 4 Desember, untuk kecamatan Celuring, Serono, ada kecamatan Gambiran. Lalu tanggal 5 Desember, ada kecamatan Purwoharjo, ada kecamatan Tegellimo, lalu ada kecamatan Muncar. Dan hari Rabunya, tanggal 6 Desember, ini ada kecamatan Songgon, ada kecamatan Kabat, ada kecamatan Sempu. Di tanggal 7, ada kecamatan Wongsorjo, ada kecamatan Kalipuro, dan ada kecamatan Singojuru. Dan selanjutnya, berakhir di hari Jumat, tanggal 8 Desember, ada kecamatan Belimbing Sari, ada kecamatan Rogo Jampi, dan juga ada kecamatan Banyuwangi Kota. Nah, itu ya jadwal untuk penyaluran bantuan PKH maupun program sembaku wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tentunya di luar Kabupaten Banyuwangi ini, saya mengetahui infonya dimulai, ya bahkan mulai hari ini ada yang kemarin sudah dilaksanakan untuk penyaluran bantuan PKH maupun program sembaku untuk semua daerah. Insya Allah, hingga tanggal 8 Desember, seluruh wilayah di Kabupaten Kota, 514 Kabupaten Kota yang menyalurkan, mungkin melalui PT POS Indonesia di seluruh Indonesia, ini akan dilaksanakan, dan insya Allah sebelum pertengahan bulan Desember semuanya akan tuntas dilaksanakan, khusus bagi KPM yang penyalurannya melalui PT POS Indonesia. Nah, bagi Anda mungkin yang belum cair bantuan PKH maupun BPNT-nya, saran saya yang pertama adalah silakan Anda datang ke desa ataupun kelurahan. Bagi Anda yang penerima PKH, silakan Anda minta tolong kepada pendamping PKH-nya untuk cek status Anda di DTKS. Silakan Anda minta tolong untuk cek status Anda di DTKS, apakah Anda masih layak ada di DTKS atau sudah ditidak layakkan. Mungkin karena terbatas dengan penghasilan di atas UMP, mungkin ditidak layakkan oleh pemerintah di daerah karena mungkin Anda sudah sejahtera dan lain sebagainya. Jika kemudian hasil ceknya Anda masih layak dan masih aktif di DTKS, maka tetap bersabar menunggu karena ini sistem penyalurannya masih bertermin. Ya, kita harap semoga di pertengahan Desember semua penyaluran PKH maupun Sembaku ini sudah selesai 100%. Lalu bagaimana dengan PLTL Nino? Kita ketahui bahwa sesuai dengan rapat terakhir yang dilakukan oleh Komisi 8 DPR bersama Kementerian Sosial, bahwa Komisi 8 DPR menghendaki agar penyaluran PLTL Nino ini disegerakan, yaitu melalui PT POS Indonesia. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Risma kepada Bapak Presiden dan media bahwa untuk penyaluran PLTL Nino ini akan diupayakan, dirampungkan pada penghujung tahun 2023. Nah, penghujung tahun itu adalah bulan Desember. Kita berharap semoga di sebelum, ya maksimal pertengahan Desember untuk penyaluran PLTL Nino semoga sudah ada kabarnya. Nah, ketika saya melihat jadwal untuk penyaluran PKH maupun program Sembaku di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka tertulis jelas jadwalnya tidak ada judul PLTL Nino di situ, hanya penyaluran PKH maupun bantuan program Sembaku. Harapannya semoga setelah tanggal 8 Desember akan ada kabar yang membahagiakan bagi KPMS hadampingi, yaitu disalurkannya PLTL Nino. Nah, masih banyak yang bertanya, apakah penerima BPNT murni, apakah penerima PKH murni, atau penerima PKH atau BPNT tidak dapat PLTL Nino? Nah, kita tidak bisa menjawab, tidak bisa memastikan, tapi ketika kita melihat jumlah yang disodorkan, yang direncanakan oleh Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani merencanakan penerima PLTL Nino adalah 18,8 juta KPM. Artinya, jika kita melihat jumlah penerima program Sembaku saat ini adalah 18,8 juta KPM seluruh Indonesia yang aktif di DTKS. Itu artinya 18,8 juta ini meng-cover penerima BPNT murni maupun penerima PKH dan juga penerima BPNT. Nah, finalnya siapa yang akan memperoleh bantuan PLTL Nino? Ya, berdoa masing-masing ya, yang jelas 18,8 juta ini adalah mereka yang valid yang ada di DTKS. Dan penerima PKH juga bisa memperoleh, ya, PKH murni, PKH plus BPNT maupun BPNT murni. Yang jelas kuotanya adalah besar sekali 18,8 juta KPM, tergantung rezeki masing-masing. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.